Ribuan jamaah menghadiri subuh mubarakah yang diselenggarakan oleh Bank Negari di Masjid Raya Sumatera Barat pada Sabtu pagi. Kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka peringatan hari jadi ke-62 Bank Negari, yang diisi dengan tausiah oleh Ustadz Zulgen Trirais, serta juga diisi dengan penyerahan santunan kepada kaum duafa dan gotong royong membersihkan pekarangan yang berada di sekitar lingkungan masjid. Hadir dalam kesempatan itu Gubernur Sumatera Barat Mahyildi Ansarullah, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sumatera Barat Endang Kurnia Saputra, pengurus PWI Padang, ratusan karyawan Bank Negari Direksi, serta berbagai lainnya. Penjabat sementara di Rut Bank Negari Gusti Chandra mengatakan, kegiatan yang dilaksanakan salah satu upaya untuk membangun selatur rahmi antara keluarga besar Bank Negari dengan berbagai unsur pemerintah dan masyarakat. Diharapkan ke depannya selatur rahmi tersebut terjalin semakin erat. Sementara itu, Gubernur Sumbar Mahyildi Ansarullah mengatakan, Bank Negari telah memberikan kontribusi besar bagi pembangunan sumbar, dan diharapkan dapat tumbuh lebih besar ke depannya. Jadi dalam rangka bulan-tahun Bank Negari ke-62, kebetulan berdekatan dengan bulan Ramadan. Nah, kami mengambil momen bahwa ini adalah sarana bagi kami untuk bertemu, bersilatur rahmi, sekaligus momennya tetap dengan ibadah, menggunakan cirama, dan juga sekaligus membersihkan. Kawasan Mesir Taya Sumbar yang luar biasa ini, agar nanti pada saat Ramadan, suasananya bersih dan asri. Dan sekaligus bagi kami inilah serajang untuk saling menguatkan diri, bersilatur rahmi, sekaligus juga dengan olahraga. Semoga nanti masyarakat dan nasabah Bank Negari senantiasa menggunakan produk dan lainnya Bank Negari, karena Bank Negari ini lahir dan hadir untuk masyarakat Sumatera Barat. Terima kasih kepada Bank Negari dengan capaian-capaian universasi yang sudah cukup luar biasa ya. Banyak penghargaan-penghargaan yang terima. Tentu universasi yang sudah baik ini, ke depan kita harapkan lebih baik lagi. Dan kemudian lebih dekat lagi dengan masyarakat, khususnya dalam peratur Peminang tentunya, karena memang Negari itu ikatan emosional yang sangat kuat antara ranah dan rantau. Nah, sekarang Bank Negari adalah salah satu yang mengimplementasikan itu, nah mudah-mudahan ini akan juga kembatan. Dan kemudian juga, pada hari ini juga ada kegiatan banyak, kepada petiasuhan, kemudian juga memberikan bantuan kepada masyarakat di sekitar kantor. Mudah-mudian, kemudian kemudian lebih banyak lagi bantuan-bantuan yang diberikan oleh Bank Negari ke warga masyarakat di Sumatera Barat. Dan maksudnya itu kepada warga masyarakat, mari kita bantu, kita doakan Bank Negari akan lebih maju lagi, dan kemudian juga kita buktikan bahwa sebenarnya memang kita pencinta Bank Negari, pastikan diri kita, ya, menabung di Bank Negari. Sementara Kepala Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat, Endang Kurnia Saputra menyebutkan, Bank Indonesia mengapresiasi kegiatan yang dilaksanakan oleh Bank Negari. Menurut Endang Kurnia, kegiatan ini bisa mendorong perubahan budaya kerja karyawan lembaga perubangan daerah itu semakin baik ke depannya. Bahkan dua jempol nih, bagus sekali, ini bagian daripada menurut tema saya perubahan budaya kerja yang sangat-sangat baik. Jadi, se-Indonesia seluruh warga Bank Negari, keluarga, aparti pegawai dan suami dan istri digumpulkan di Masjid Raya seluruh Indonesia. Dan hal yang paling baik di sini adalah kegiatannya memuliakan masjid, membersihkan dalam rangka Ramadan, kemudian juga memberikan santunan. Jadi ini, bahkan kami pun mungkin harus mencontoh nih dari Bank Negari ya. Jadi, selamat kepada Bank Negari dan juga selamat atas penyelenggaraan subuh Mubarakah yang hemat saya sangat istimewa. Musli Febrius, Padang TV